Halo guys, selamat datang di Podcast 3 Sisi Sebelumnya, aku mau ngasuh kalian semua Aku dan tim aku minta maap banget nih Karena baru bisa uploadnya sekarang Karena ada satu hal keadaan yang menuntut kita uploadnya hari ini Dan di episode podcast kali ini Dengan aku, Salomah Hisaholki sebagai hostnya Berharap banget sih di episode podcast kali ini Aku dan kalian semua bisa terinspirasi dari bintang tamu aku hari ini Karena bintang tamu aku ini bener-bener dia jempol banget Dan kayaknya selama podcast bakal insecure sih Karena prestasi beliau ini bener-bener banyak banget Oke, bintang tamu aku kali ini adalah Kak Ade Cahyani Fitri Apa kabar Kak Ade? Alhamdulillah, luar biasa bersemangat Allahuakbar Oke, bersemangat Aku bakal ngajakin Kak Ade ngobrol-ngobrol Dan ngajakin Kak Ade flashback lagi nih Waktu di mana Kak Ade masih sekolah di Mansa Tulomok Timur Karena tema kita kali ini adalah Mengenal Mansa Lotim di mata alumni Dan Kak Ade adalah alumni Mansa Tulomok Timur tahun 2018-2019 Iya, 2018-2019 Berarti tahun lalu ya? Iya, tahun sebelum corona Iya bener Berarti bisa ngerayain perpisahan? Bisa banget Dan kebetulan rasanya waktu perpisahan angkatan kami itu bener-bener kayak meriah banget Karena kebetulan saat itu di gedung wanita Terus konsepnya juga dibangun Konsepnya itu bener-bener kayak kita wisuda pakai kebaya Dan pokoknya itu momen yang bener-bener gak akan pernah terlupa kasih buat saya Antara saya dan angkatan-angkatan yang lain Oke, berarti kuliah dong hari ini Kuliahnya itu di UNRAM Jurusan apa? Alhamdulillah sekarang kuliah di UNRAM Jurusan Management Business Di Fakultas Ekonomi Business Oke, for your information guys Kak Ade ini adalah mantan ketua jurnalis tahun 2018-2019 Dan Kak Ade ngomong-ngomong soal kuliah Kan kuliahnya online nih karena pandemi Kesibukannya apa aja selain kuliah online Kak Ade juga buka on-shop kayak teman-teman aku Soalnya di Instastory dan di Snap WA aku itu banyak banget teman aku yang kayak jualan gitu Dan itu sih bagus sih lumayan bisa ngasilin uang Kak Ade juga sibukannya itu Jadi gini, jadi kan sekarang kita kuliahnya serba online Jadi sebenarnya kuliah serba online ini ada positif dan ada negatifnya Untuk positifnya sendiri, untuk negatifnya sendiri sih Memang seperti kendala-kendala teman-teman yang lainnya Maksudnya banyak kendala, kadang terkendala sinyal dan lainnya Tapi ya semua keadaan itu kan harus kita syukuri Pinter-pinternya manusia itu untuk melihat bagaimana Kebaikan sang pencipta dalam setiap kejadian yang ada Jadi kita melihat bahwa ketika kita kuliah online gitu kan Artinya waktu yang kita gunakan kuliah online itu kan sistemnya daring Tidak di kampus Jadi itu kemudian menyebabkan kita lebih banyak di rumah Lebih banyak di masyarakat Jadi memang nanya sekali Alhamdulillah Orang-orang yang akhirnya tidak terpuruk dengan keadaan ini Tapi justru memanfaatkan peluang ini untuk berwirausaha, berdagang, berbisnis Nah saya sendiri tidak membuka all shop Karena memang kesibukannya saat ini selain kuliah online Karena Alhamdulillahnya tahun ini diberikan banyak kesempatan di rumah Jadi lebih kepada memaksimalkan kontribusi sebagai mahasiswa untuk masyarakat sendiri Dimanfaatkan buat lebih produktif lagi Iya lebih produktif lagi Jadi lebih memaksimalkan peran Bagaimana nih saya selama saya hidup selama 19 tahun ini Kebetulan sekarang ada masa Dimana kita dibutuhkan perannya sebagai mahasiswa Jadi lebih kepada upaya mengoptimalkan peran kepada masyarakat Memberikan kebermanfaatan di sana Jadi usaha mungkin ada usaha Tapi masih baru merintis Itu usaha namanya Rinjani Market Hub Jadi sebuah usaha yang nantinya diharapkan menjadi startup Jadi itu juga intinya semua usaha ataupun apapun itu Basisnya itu kepada masyarakat Jadi itu lebih kepada Intinya itu peran kita di dalam masyarakat untuk saat ini Oke sebelum kita bernostalgia ke masanya Kak Ade Waktu masih sekolah di Mansa Tulamak Timur Aku mau minta Kak Ade untuk bercerita Dan kasih tips dan trik ke kita Karena dari awal aku udah bilang banyak banget menurunkan prestasi ini guys Kalian pasti Kalian pasti bertanya Emang prestasinya Kakak ini apa aja sih? Jadi aku kasih tau ya Beliau ini adalah mahasiswa berprestasi 1 FEB UNRAM 2020 Beliau juga adalah terbaik satu delegasi kompetisi debat mahasiswa Indonesia FEB UNRAM Keren banget Terus juga yang aku suka disini Kade ini adalah finalist presenter INRAM 2019 Ini bener-bener insecure Karena banyak banget Dan Tolong kasih tips dan triknya itu Gimana bisa Dan kan biasanya kita kalau ikut lomba itu Kalau gagal tuh Kalah terus down lagi Susah banget buat bangkitnya Terus juga kayak Gimana kita bisa isti komah Buat terus Ke jalan yang Bisa bikin kita itu Nggak males Kayak gitu Itu kayak gimana? Mungkin ini menarik deh ya Ini selalu ingin Saya sampaikan kepada adik-adik yang berada di Masa Tulombok Timur Bahkan mungkin sebelum adik masuk disini Ketika ada intak Ketika ada Waktu untuk Saya diberikan maju ke lapangan Misalnya Entah itu giliran kelas Atau ada kesempatan Saya selalu ingin menyampaikan ini Tapi memang belum kesampaian Biasanya saya tulis di status Facebook Atau mungkin Di beberapa tulisan Tentang hal ini Jadi begini Mungkin untuk tipsnya Saya ceritakan dulu Tadi kan mau flashbacknya Jadi nggak apa-apa Mungkin langsung ya Kita simpulkan jadi satu Oke Saya masuk di Marasa Aliyah Negeri Satu Lombok Timur ini Mungkin Banyak orang yang tidak akan menyangka Karena di akhir Di akhir waktu Kelulusan Alhamdulillah Saya bisa untuk Menjadi salah satu lulusan terbaik Di akademik Dan juga di non-akademiknya Mungkin orang akan berpikir Oh wajar Adik seperti itu Maksudnya Wajar Adik dulu Diman sering lomba Mungkin karena memang Basicnya seperti itu Mungkin karena MTSnya juga sudah Ada Ada pengalaman Tapi sebenarnya Nggak sama sekali gitu Justru Saya dulu masuk di Masa Aliyah Negeri Satu Lombok Timur itu Dari jalur reguler Bukan dari jalur prestasi Bukan dari jalur undangan Ya Dan itu pun dulu Peringkatnya itu ke 83 Coba adik Jadi pas pertama Masuk ke MTS Satu Lombok Timur itu Kalau dibilang insecure Ya insecure banget kan Maksudnya kita lihat Masih banyak yang di atas Iya Masih banyak yang di atas kita Berapa ratus orang Yang masuk dari jalur prestasi Terus berapa banyak Orang-orang yang peringkatnya Di atas saya gitu Sementara saya Nelur mandiri Peringkat ke 83 Apa yang mau diharapkan Gitu Dari hal itu Jadi satu Saya merasa bahwa Ya udah Sekolah ya sekolah aja Maksudnya pola pikir Pola pikir saya dulu Ya sekolah Sekolah aja Sampai Akhirnya Memang benar Bahwa di MTS1 Lombok Timur ini Bukan hanya untuk Anak-anak yang pintar Bukan hanya untuk Anak-anak yang Mereka memiliki Bakat Tapi disinilah tempat Dimana orang yang Awalnya merasa tidak bisa Kemudian dilatih menjadi bisa Dimana kemudian Disini kita menemukan Satu kunci Ketika kita ingin Berubah menjadi lebih baik Maka kita harus Meniliki semangat Semangat itu Kita dapatkan ketika Kita melihat lingkungan kita Itu semakin berkembang Jadi saya juga Dulu termotivasi Dari kakak-kakak Yang banyak dapat juara Saya ingat saat itu Apel Apel di lapangan Yang masih lapangannya Belum sebagus ini Dulu Ada kakak-kakak Yang maju membawa piala Kemudian Di barisan terakhir Saya berbicara Kepada diri saya Seperti ini Ya Allah Seumur hidup saya Saya belum pernah Untuk mendapatkan piala Yang saya berikan kepada sekolah Dimanjukan ke depan Saya ingin Sekali-sekali saja Saya bilang sekali saja Agar saya diberikan Kesempatan seperti itu Dan akhirnya Saya baru sadar Di akhir-akhir Bahwa ini adalah doa Yang kemudian Akhirnya Allah wujudkan Ternyata Allah memberikan Kesempatan Tidak hanya sekali Tapi Beberapa kali Mempersebabkan piala Tergantung kita Semangat yang seharusnya Kita tetap Benar-benar Benar kita Jadi semangat kita Semangat kita ingin berubah Kemudian Intinya Tidak mungkin Tidak ada yang mustahil Karena Allah telah menjanjikan juga Bahwa Ketika kita ingin berubah Maka Allah akan memberikan jalan Untuk kemudahan bagi kita Jadi dari sana Ketika saya mulai masuk Dari man tadi kan Jalur reguler Terus peringkat 83 Kemudian disana Saya berbenar Saya harus menjadi orang yang berbeda Karena pertama apa Saya dari desa Saya dari kampung Tapi saya selalu berprinsip bahwa Walaupun saya dari kampung Walaupun saya dari desa Saya tidak mau berpikir kampungan Jadi Konsepkan diri saya Saya harus menjadi berbeda Kemudian mulai masuk di Man Masuk di kelas IPS Disana saya Maksimalkan diri saya Akhirnya mulai dari Juara kelas Menjadi juara satu Oh ternyata Ketika kita mendapatkan prestasi Justru itu yang Akhirnya membuat kita percaya diri Jadi kalau adik tanya nih Gimana tips kita untuk bisa lomba Ikuti Ikuti saja dulu Hasilnya Niatkan dulu Dan niat tidak cukup Niat Kemudian ikuti Niat, semangat dan tekat Itu kuncinya Intinya itu ikuti dulu Apapun hasilnya nanti Istilahnya ya Biarkan Allah itu lelah Dengan mendengar doa kita Habiskan kuota kegagalan Seperti itu deh Karena banyak orang yang sekali mencoba Tidak lolos Akhirnya mereka insecure Juga tidak mencoba Ya bener Terus yang terakhir mungkin tipsnya Adik-adik kalau misalnya nih Mau ikut lomba dan lain sebagainya Itu Kalian harus berprinsip seperti ini Seperti botol Seperti botol Kenapa dengan botol? Jadi di botol ini Anggap disini tuh Di paling bawah itu ada bola Bola putih itu Bola putih ini adalah Kesuksesan kita Jadi bola putih ini Adalah perjuangan kita Dan ketika Bola putihnya berada di atas Maka kita akan sukses Tapi bola putihnya ini Tidak akan pernah terangkat Tanpa ada air Dan jadikan air itu Sebagai kuota gagal kita Jadi semakin banyak kita gagal Semakin banyak air yang masuk Jadi bolanya itu akan terus terangkat Jadi itu konsepnya Jangan pernah takut mencoba Karena Saat kita takut mencoba Kita akan tertinggal Beberapa langkah dari teman-teman kita Masya Allah keren banget guys Dan Oke Aku udah mulai paham banget Kenapa Sebenernya itu emang semangat Yang harus kita Kembangkan Bukan Karena semangat itu yang bikin kita Jadi lebih Tahu Terus lebih bisa Itu bukan karena emang kita pintar Tapi sebenernya pintar itu juga Emang dari semangat kita mau belajar Cerdas Oke kak Jadi Selama Selama di Mansat Lombok Timur ini Ada cerita dong Yang misalnya sedih Lucu Atau Apa Bisa diceritain Yang sedihnya Aku mau yang sedihnya Yang sedihnya apa ya Oke yang sedihnya ya Mungkin gini Di Mansat Lombok Timur ini Benar-benar kayak Apa ya Tempat Masa dimana Cerita itu paling banyak terjadi Mungkin yang Kalau sedihnya itu Apa ya Yang sedihnya disini Soalnya Kebanyakan itu bahagia-bahagia Oh mungkin ini Waktu Pergi Olimpiade Jadi dulu ceritanya gini Jadi dulu Kita kan disini Ikut Olimpiade Sosiologi Nah Waktu Ikut Olimpiade Sosiologi itu Sebelumnya Ikut Olimpiade Sosiologi Tingkat nasional dulu kan Alhamdulillah Disana itu udah pejuara Jadi kemudian Kita ikut Tapi yang gak nasional Maksudnya yang regional Yang di daerah Sudah persiapan Persiapannya Istilahnya sama persiapannya Kemudian optimis juga gitu Guru-guru banyak yang mendukung Teman-teman juga Banyakan yang merangkapan Ah kamu pasti dapet Gini-gini kan Jadi kita juga semakin Apa ya Istilahnya kayak Oh iya Ayo dong kita semangat Dulu itu lompanya per tim Setelah kita lompat Sosiologi Persiapan Pergi berangkat Itu debat ya Bukan Ya Itu Olimpiade dulu Baru debat Jadi banyak seleksinya Tadi pertama Seleksi Olimpiade dulu Lolos kemudian debat Dan Banyak sekali hal Yang Yang apa ya Yang membuat kita Gak percaya gitu Ternyata kita gak lolos gitu Di Ini Di debatnya Kok bisa Kita gak lolos Ya padahal udah Bener-bener Strateginya Tekniknya itu sama Sama yang di nasional Kenapa di nasional dapet Ini kok kita gak dapet gitu Jadi Kayak bener-bener sedih Terus Sampai nangis gitu Maksudnya sampai kita itu nangis Di perpustakaan Universitas orang Kita nangis-nangisan disana Kenapa Kenapa kita gak lolos Dan lain sebagainya Akhirnya itu juga Bikin malu banget Memasuk sekolah Jadi kita sampai bilang Besok jangan deh Memasuk sekolah gitu kan Jadi kami Dicewain banget Jadi kami bertiga itu Itu sepakat untuk masuk sekolah Hari itu Karena malu kan Udah malu Terus Ngerasa kayak Ya Allah gak membanggakan banget Malu dan lain sebagainya Itu sih cerita sedihnya Tapi sekali lagi ya Gimanapun ceritanya Tapi kalau kita bisa Mengambil hikmah dari sana Ternyata itu Membuat kita semakin sadar Bahwa oh iya Satu hikmah Atau pelajaran yang penipetin Dari sana adalah Manusia itu bisa berencana Manusia itu bisa Mengatakan bahwa Oh dia bisa Untuk mendapatkan ini Dia bisa mendapatkan itu Tapi kita lupa gitu Bahwa yang menentukan Dan yang paling tahu itu adalah Allah Jadi Saat kita menerima Apapun hasilnya Kemudian kita akan sadar Bahwa Oh iya Mungkin dulu saya Gak dapat Karena saya ingin Karena Allah ingin Saya belajar lebih lagi Oh mungkin saya gak dapat Saat itu Karena kalau saya dapat Kemungkinan saya akan sombong Sementara Kalau kita sombong Dimanapun tingginya prestasi Yang kita dapatkan Nasional Internasional Tapi kalau sudah ada Rasa sombong Itu Kita akan menjadi Manusia yang hina Mungkin bukan di mata manusia Tapi di mata Allah Dan ketika kita hina di mata Allah Maka itu Apa sih Gunanya kita hidup Jadi saya mikirnya gitu Jadi setiap kejadian Yang awalnya Kadang kita salahkan Kita tidak sukai Tetapi ketika Akhirnya kita sabar Untuk menerima hal tersebut Kita jadi tahu Apa pembelajarannya Tursi Oke Aku mau Kak Ade ceritain Cerita lucu Kak Ade waktu diman satu Ya cerita lucu ya Apa ya Cerita lucunya banyak sih Karena Apa ya Karena dulu kan Mungkin cerita lucunya Lebih banyak yang Ada di kelas gitu Karena kan dulu Teman-teman saya gimana Dulu Apalagi kalau jam kos Ya apalagi kalau jam kosong Itu banyak banget Tapi ini sih Ada cerita lucu Yang mungkin Ini juga Baru bakalan ketahuan Gitu Di bapak ibu guru juga Jadi dulu gini Jadi setiap hari Senin Itu Kan disini apel Kan disini pacara gitu Biasanya Hari Ahad itu Saya balik ke Sakra Kelombok Timur Kemudian kalau Senin paginya itu Berangkat dari sana Ke sekolah gitu kan Kebetulan saya itu Ngekos Ngekosnya itu Di dekat masjid Jadi dulu Saya itu sering banget Yang namanya telat Kalau berangkat dari rumah Sepagi apapun saya Mempersiapkan Pasti saya akan telat ya Saya banget Ya bener Tapi Apa ya Karena mungkin saat itu Sudah takut Yang misalnya kan sekarang telat Terus Kalau kita telat itu Yang parahnya bukan dimarahin Tapi dipoto gitu Di foto Terus nanti di upload Jadinya kayak Gimana nih Takut telat Akhirnya Kayak apa ya Gak masuk Bukan gak masuk Bukan gak masuk Tapi sembunyi di masjid Jadi Jadi Kayak Di masjid itu Sembunyi Terus kayak ngintip-ngintip Apa nih ya Selesai Upacaranya Terus masuk Terus masuk gitu Sama temen-temen yang lain Terus Itu pun gak sama temen Terus sendiri Jadi kayak Ya Allah Saya tuh gak rasa bandel banget Jadi gak bawa tas Cuma bawa buku Terus nunggu di mushollah Di masjid sana Jadi ngeliat Kalau orang udah naik Orang udah naik disana Oh itu artinya Ya Itu artinya Udah selesai upel Berarti Udah Bisa Udah bisa masuk lagi Itu Jadi Jadi berhasil gak ketahuan gitu Iya gak ketahuan Tapi ketahuan sama Salah satu guru Dulu itu namanya Pak Sunaan Terus Jadi beliau itu mau Ini Mau ke aula kan Terus beliau datang Yuk Hadi telat ya Dia bilang Iya Pak guru Oh gak apa-apa Jadi dia kayak Untung banget ya Ketemu sama guru BK Iya bener Maaf ya Bapak ibu guru sekarang Mengakuinya Baru kebongkar Baru kebongkar Oke kak Kak Adi relate gak sama Kalimat yang bilang Kalau Bibi kantin Paman-paman disini Sama Kayak Pak Sapam juga Itu adalah Tempat rahasianya Para siswa-siswi Karena Jujur aku relate banget Soalnya suka curhat Ke Bibi kantin Iya Kalau kak Adi Banget ya Pake banget Mungkin relate-nya Karena Disini konsep kita itu Maksudnya Selama 3 tahun saya Bersekolah disini Artinya saya memaknai Bahwa Proses kita menuntut ilmu Itu bukan hanya Tentang 3 Bukan hanya Tentang 3 Tiga pendorong Maksudnya Tiga elemen Bukan hanya Tentang kita Ruang kelas Dan guru Tapi ketika kita Menuntut ilmu disini Dan kita Mengharapkan Kita mendapatkan Ilmu yang barokah Maka kita harus Menanamkan prinsip Sekolah ini adalah Rumah saya gitu Dan ketika kita Mengatakan sekolah ini Ada rumah saya Maka semua yang Berada di sekolah ini Lingkungan ini Adalah keluarga saya Sama gitu Jadi Kayak paman Kayak bibi Kantin gitu Kita tuh bener-bener Iya Bener-bener kayak Apa ya Tapi Sedikit banget loh Orang-orang yang Memaknai hal tersebut Jadi mereka itu Bilang Sekolah Belajar pulang Sekolah Belajar pulang Iya padahal Masih banyak hal Iya masih banyak hal Jadi karena kita Merasa bahwa Sekolah ini Bukan hanya tempat Belajar Tapi sekolah ini Rumah saya Maka siapapun yang Ada disini Adalah keluarga kita Baik kita dikenal Apa Ataupun enggak Dan mereka itu Bener-bener kayak Yang apa ya Kayak bener-bener Terbuka juga Sama kita Apalagi paman samsul Paman idik Dan Bahkan sempet juga Maksudnya sempet Kayak saling bercanda Dan sebagainya Di perpustakaan Pokoknya luar biasa Sekali Sangat relate banget Dengan pernyataan tersebut Karena itu juga Intinya Harus Ini ya Harus bener-bener Kayak Kayak tadi Ketika kita ingin Mencintai Sekolah ini Maka kita harus Mencintai semuanya Gitu deh Ketika kita ingin Mencintai sekolah ini Maka kita harus Mencintai semuanya Gini Sayangilah Makhluk yang berada Di bumi Maka Kita akan disayangi Oleh penghuni langit Jadi semuanya Bukan hanya manusianya saja Tapi juga lingkungannya Harus menjaga lingkungan kita Kak Ini udah Udah sering gak Keman satu Pas selama corona Atau Baru kali ini Oh iya Alhamdulillah Enggak ya dek Soalnya Apa ya Soalnya disini ada Bapak ibu guru Kemudian Sempat beberapa kali Juga kesini Walaupun kadang ya Kesini tuh Maksudnya gak ada tujuan Misalnya Ngerasa gabut Atau lain sebagainya Tapi kalau udah Berada disini tuh Kayak bahagia Kayak seneng banget Karena Kita emang Apa ya Kayak tadi Ketika kita sudah Mencintai Tempat ini Maka Mau kita udah Jadi siswa Mau kita udah Selesai jadi siswa Tapi kita akan Selalu ingin kembali Kesini Karena kita Melindukan kenyamanannya Jadi lumayan Sering Lumayan sering Kesini Misalnya ngurus Apa Apalagi Kalau misalnya Nanti ya Kita dibutuhkan Misalnya Kayak Adik ayo Kesini dong Lihat adik-adiknya Ada rasa bangga Walaupun saya Enggak sehebat Kakak-kakak yang lain Walaupun masih banyak Kakak-kakak lain Yang lebih hebat dari saya Tapi ketika kita diminta Untuk balik ke sekolah Itu adalah Kayak apresiasi Untuk diri kita sendiri Bagaimana sih pandangan Kak Ade Ngelihat sekolah Mansatul yang sekarang ini Apa aja perubahan Yang Kak Ade Rasa itu Luar biasa ya Kalau saya lihat Mansatul Lombok Timur Yang sekarang Semakin luar biasa Semakin berkembang Dari siswa-siswinya Semakin hebat Intinya itu Selalu mengalami Perkembangan Selalu mengalami Progres Dan bahkan kita diakui Maksudnya Di tempat saya kuliah Di Universitas Mataram Sampai mereka bilang Dari mana Dari Mansatul Lombok Timur Oh keren nih Oh disana juga Iya Iya bener Tapi dari progres Semua progres-progres Sebut Satu hal yang Mesti tetap sama Di sini Apa Ahlak itu nomor satu Karena banyak sekali Sekolah-sekolah Yang memang Presasnya tinggi Tapi Ahlaknya Ya tapi Intinya itu Di Madrasah Aliyah Negeri Satul Lombok Timur ini Yang menjadi Unggulannya itu adalah Ahlak Jadi ahlak itu Benar-benar kayak Tetap dijaga Istilahnya itu Santri Milenial Diwanya adalah santri Tapi pola pikirnya itu Tetap berkembang Oh ya kak gimana sih Rasanya kuliah Soalnya Aku yang masih kelas 11 ini Semangat banget Buat ikut kuliah Kayaknya enak banget gitu Bisa dateng kapan aja Terus pake Bajunya itu Bebas Tapi banyak orang Yang bilang ke aku itu Sekarang kamu bilang Kalau kuliah itu enak Tapi nanti pas masuk Pas masuk kuliah itu Udah rasanya Mau nikah aja gitu Itu kayak gimana sih Rasa kuliah Oke Kalau bahas nikah Langsung saya sitip ya Gini Emang bener ya Dulu waktu kita masih di Kayak dunia Dunia ini Dunia sekolah gitu Saat masih jadi siswa-siswi Kita bilang Kapan ya kita kuliah gitu Apalagi kan kalau kita ngeliat di film-film ya Orang-orang kuliah itu ya keci-keci Pakai baju bebas Kita pake seragam Tapi dek Ketika kita masuk kuliah Di sana Artinya kita sadar Maksudnya Beda orang Mungkin beda pemikiran ya Saya gak tau Mungkin pendapat saya beda Dengan pendapat yang lainnya Ada enak Ada enggaknya gitu Kalau enaknya Memang tadi gitu Kita bisa masuk Dalam artian Gak ada aturan seketat Harus pake seragam Yang penting Sepatunya warna apa Sepatunya warna apa gitu kan Intinya Mungkin lebih enjoy gitu Maksudnya terus Waktu kuliahnya juga Gak terlalu lama Maksudnya dari jam Misalnya dari jam 7 Sampai jam 12 Itu udah selesai gitu Nah mungkin itu enaknya Tapi Ternyata kita juga sadar loh Dek Bahwa Kalau kuliah itu Bener-bener Kita membutuhkan Di sanalah dilihat Kemandirian kita gitu Di sanalah dilihat Bagaimana hasil kita Menuntut ilmu Selama 9 tahun Apalagi terlebih lagi Bagaimana kebiasaan kita Selama kita di Sekolah Aliyah Atau di SMA Jadi terlihat nanti disana Kalau di SMA kan Istilahnya kita kan disuapi gitu Kalau ada pelajaran Guru masuk Dikasih paket Gini-gini Kalau di kuliah itu Bener-bener kayak Kamu mau paham Kamu yang harus Cari sendiri gitu Pastinya dosen itu Hanya menjelaskan Hanya menyampaikan Kalau kamu mau paham materi ini Ya harus gimana Sekreatif kita Untuk bisa Ini Untuk bisa apa sih namanya Untuk bisa Memahami hal tersebut Jadi kadang Orang-orang banyak yang bilang Enggak enak ya kuliah Enakan balik lagi SMA Nah anak-anak SMA bilang Capek ya SMA Pengennya kuliah Jadi Itulah manusia gitu Ketika mereka ditempatkan Kondisi Seperti ini Mereka mau kondisi Seperti itu Ketika mereka Di kondisi yang seperti itu Mereka mau balik Ke kondisi seperti ini Ya kayak aku mau balik Ke Masa yang tersebut lagi Iya bener Nah gitu Maksudnya Emang gak akan kita Setemukan Masa yang sempurna Di dalam hidup itu Walaupun mungkin kita Bayangkan itu sempurna Tapi memang Gak akan pernah ada yang lengkap Nah disanalah Kita gimana Memanajemen diri kita sendiri Diri kita sendiri dulu Yang pastinya Pertama kita harus bersyukur Kemudian kita harus Pintar-pintar Untuk Mengatasi hal tersebut Misalnya pas kuliah nih Pas kuliah Disana kita mungkin Gak akan nemuin Teman-teman yang sekompak dulu Yang misalnya Satu tugas untuk semuanya Kita akan Mulai temukan Di waktu kuliah itu Banyak sekali genggeng Apalagi Kan kalau kuliah itu Pakaiannya bebas Gak pakai seragam Nah itu malah Lebih rentan untuk Insecure-nya Karena kita yang Apalah kita Maksudnya Apalah kita yang kentang Banyak Istilah-istilah yang kayak gitu Kemudian kita temuin Sama teman-teman kita Yang kuliah aja Bawa mobil gitu loh Maksudnya Kuliah bawa mobil Tasnya brand Kemudian HPnya brand Dan Banyak yang kita lihat Nah kalau kita Memaknai itu Maksudnya Kalau kita menganggap itu Sebagai hal yang Sangat penting Kita akan tergeser gitu Maksudnya kita Gak akan Ini Apa kita gak akan Mampu bertahan Tapi Jika kita sudah Berprinsip bahwa Kuliah itu juga Menuntut ilmu Dan Bukan ajang pamer Bukan ajang pamer gitu Dan yang terpentingnya adalah Bagaimana kita Mendapatkan pembelajaran Jadi Dengan sederhana begini Saya Merasa bahagia Maksudnya Intinya itu Jangan melihat ke atas Untuk dunia Tapi ingatlah Yang di bawah gitu Agar kita bersyukur Untuk dunia Jadi beda Kalau untuk dunia itu Jangan melihat ke atas Lihatlah ke bawah Tapi kalau ilmu itu Atau ilmu dan ibadah itu Lihatlah ke atas Benar banget Oke Kayaknya terakhir nih Kak Aku mau Nanyain Apa manfaat yang Kak Ade dapat Setelah Keluar dari Manusia Tengok Timur ini Oke Pertanyaan terakhir Sekaligus Mungkin juga menjadi penutup ya Atau Mungkin hal yang ingin saya Sampaikan Pada podcast saat ini Yang saya rasakan Itu adalah banyak sekali Manfaatnya Yang seperti saya katakan tadi Dunia perkulihan itu Umum Bebas Sebebas-bebasnya Orang yang baik Atau Dalam artiannya Yang awalnya tadi baik Ketika masuk perkulihan Tapi tidak bisa Menjaga pergaulan Maka dia akan Terbawa arus Sementara Tapi Intinya itu Karena diman ini Selama 3 tahun Kita dididik Kemudian kita dibina Seperti tadi Disini tidak hanya Ajang Untuk siapa yang paling Berprestasi Disini tidak hanya Tentang Kamu harus juara ini Kamu harus juara itu Tapi disini adalah bagaimana Kamu tetap berprestasi Tapi ahlakmu baik Kamu tetap berprestasi Tapi Berprestasi itu Bukan sebagai ajang Untuk sombong diri Tapi menginspirasi Orang lain Nah Jadi didikan-didikan Yang diman ini dulu Seperti bagaimana Kesederhanaannya Bagaimana Bagaimana Kunci Untuk kita Agar sukses Itu adalah Dengan Semakin meningkatkan Iman kita Itu yang benar-benar Saya rasakan Di dunia perkulihan Saat ini Jadi mungkin Kalau saya tidak sekolah Diman dulu Entah Saya akan terbawa Seperti apa Di dunia perkulihan Saat ini Tapi karena prinsip-prinsip Yang sudah diajarkan Dari dulu Oleh Ustaz-ustazah kita Di sini Itu saya bawa Sampai sekarang Sampai detik ini Di dunia perkulihan Dan yang paling membuat saya bangga Maksudnya Kayak Kadang terharu Bapak ibu guru kita Di sini itu Mereka itu Tidak pernah berhenti Mendoakan kita Jadi mereka itu Kayak sukses Doa bapak ibu guru Selalu untuk Anak-anak bapak ibu guru Yang ada di sini Jadi justru doa itu Buat kita itu Kayak termotivasi Kayak Ya Allah Saya sekarang Bawa doa bapak ibu guru Masa saya tidak bisa Untuk berprestasi Di kampus saya Jadi satu hal juga Waktu kita Perpisahan Di sana kita dibacakan Sumpah alumni Sumpah alumni itu Ya Jadi ada sumpah alumni Jadi Kurang lebih isinya adalah Dimanapun kita berada Kita harus membawa Nama baik Alma mater kita Jadi sumpah alumni itu Bagi saya Bukan hanya Kata-kata Di selembaran kertas Yang kita baca Kemudian selesai Tapi itu benar-benar Saya maknai Yang akhirnya Karena saya memaknai itu Jadi ketika saya masuk kampus Saya bilang pada diri saya Ya Allah Saya di sini Tidak hanya ingin belajar Tapi juga Saya ingin memberikan Saya ingin berkontribusi Saya ingin berdedikasi Sebagai salah satu bentuk Dari Ilmu yang telah Engkau berikan Jadi Saya akhirnya semangat Di sana Kayak tadi Alhamdulillahnya Saya diberi kesempatan Menjadi mawapres Padahal baru masuk Mabah Jadi mawapres termuda Di Unram Jadi kemudian Ikut lomba ini Dan ikut lomba itu Karena apa? Karena memang sudah ditanamkan di sini Bahwa Tidak ada yang tidak mungkin Saat kita Itu Berani dan mau Dan yang pastinya adalah Melibatkan Allah Dalam Semua Tindakan kita Itu yang benar-benar Prinsip itu Prinsip mungkin ringan ya Untuk orang yang dengarkan Mungkin ah saya bisa dengar Dari pengajian Tapi bagi saya Prinsip itu adalah Prinsip yang ditanamkan Diman Yang memang membuat saya Sampai saat ini itu Benar-benar kayak Bersemangat Tidak pernah putus semangat Tidak pernah putus harapan Karena kita tahu Bahwa banyak orang yang Mendoakan kita Jadi Mungkin dari Semua yang aku dengar Itu benar-benar Bikin aku jadi Kayak Apa ya Tertampar gitu Soalnya Masih males sih Sebenarnya Ter juga suka Cepat down Kalau ikut lomba Terus Jadi sekarang Udah tahu Gimana Ter juga kita Emang harus Libatin Allah Di setiap tindakan kita Mungkin ada Pesan Dan Pesan buat Kita semua Untuk adik-adik Di sini Dari ke adik Bismillahirrahmanirrahim Mungkin disini Pesan saya Sebagai alumni Kepada adik-adik semua Adik-adik semuanya Yang tersayang Dan tercinta Berada di sini Bukan hanya tentang Bagaimana Kalian itu Berprestasi Maksudnya itu adalah Mungkin kalian Sering merasa Di sini saya Menyampaikan pesan Untuk semuanya Untuk kalian Yang sering merasa Saya belum menjadi Apa-apa Untuk kalian Yang merasa Bahwa Saya masih jauh Tidak ada apa-apanya Daripada orang-orang Yang lain Untuk kalian Yang sering merasa Iri Lihat teman-teman Kalian Yang sudah Berprestasi Dapat piala Sering ke Nasional Sering internasional Untuk kalian Yang merasa Merasa seperti Saya anak desa Yang Apa ya Yang perekonomian Saya gak seberapa Untuk kalian Yang merasa Sering merasa Kayak Ih di sekolah Kok yang dihargain Itu orang-orang Yang berprestasi Sementara saya Gak pernah berprestasi Adik-adik semua Tetap Berada pada Satu prinsip Dari madrasah kita Yang ini Madrasah hebat Bermertabat Jadi Apapun itu Setiap orang itu Memiliki Kemampuan Setiap orang itu Memiliki Keunggulan yang Berbeda-beda Kalian saat ini Belum mendapatkan Apa yang kalian harapkan Bukan artinya Kalian tidak bisa Tapi Allah tahu Kapan Waktu yang tepat Untuk kalian diberikan Mungkin saat ini Kalian belum diberikan Apa yang kalian inginkan Karena Allah itu Ingin melihat Kalian lebih Belajar lagi Lebih banyak Untuk mengembangkan diri lagi Dan ingatlah bahwa Prestasi di dunia Prestasi di dunia itu Tidak ada apa-apanya Dengan prestasi di akhirat Yang prestasi di akhirat itu Bisa kita dapatkan Ketika kita ikhlas Dalam menjalani Proses pembelajaran Ketika kita Membawa Atau ketika kita Mengedepankan Ahlak kita Kepada Bapak Ibu Guru Dan ketika kita Selalu menjaga Madrasah kita Agar madrasah kita Ini menjadi Madrasah yang memang Menjadi rumah Untuk kita semua Yang selalu kita Banggakan Jadi jangan pernah Insecure Jangan pernah merasa Insecure Karena kelebihan Orang lain Karena kita semua Punya kelebihan Masing-masing Tetap semangat Tetap berprestasi Dengan jalan kalian Masing-masing Terima kasih Bagus banget Pesan yang KAD kasih ke kita Semua Dan Aku benar-benar Berharap Lagi sekali Kita bisa Mengambil pelajaran Dan Kisah dari KAD ini Bisa kita jadiin Motivasi Buat kita semua Insecure-nya itu Jangan cuma karena Cantik Ngeliat cantiknya orang Ngeliat fisik aja ya guys Jadi Luar dalam Oke Oke guys Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh